episode sebelumnya itu bersama Bang Budiman Sujat Miko yang menyatakan gini ya nanti akan ada pertemuan antara Bumega dan Pak Prabowo emang mau ada lobi-lobi apa? Pak Prabowo mau ditaruh jadi cawapres? gimana mas? yang jelas keputusan Gerindra itu adalah Pak Prabowo Maju Sumpah Icapres itu dah harga mati? iya tentu bagi seluruh kader Gerindra itu harga mati dan salah satu cita-cita partai ini didirikan itu adalah Prabowo menjadi presiden jadi itu seperti amanat ideologis dalam tanda kutip ya amanat ideologis bagi Gerindra nah kemudian kalau ada komunikasi ada silaturahim ada lobi politik itu harus dan Pak Prabowo tadi saya sebutkan di awal terbuka dengan komunikasi dengan siapapun termasuk dengan Ibu Megawati nah tentu kami punya landasan dasar prinsip dasarnya tadi partai Gerindra ingin mendorong Pak Prabowo menjadi presiden apalagi kalau elektabilitasnya bagus terus apalagi apalagi mana mungkin dia mau ditara di posisi WAPES apalagi kan partai Gerindra ya partai yang besar nomor dua kemudian kedua ya Pak Prabowo elektabilitasnya bagus bahkan nomor satu pada hari ini survei kompas menyebutkan begitu dan survei-survei lain juga menyebutkan hal yang sama nah tentu idealnya ya Pak Prabowo pada posisi presiden dan tentu siapa Cawapres Pak Prabowo sejak awal Pak Prabowo sebutkan kami hari ini sudah mengikat kerjasama politik dengan partai kebangkitan bangsa dan dalam piagam kesepakatan kita menyatakan bahwasannya yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin nah dalam hal ini kan Gus Muhaimin sudah menyatakan PKB akan dukung Pak Prabowo sebagai Cawapres nah tentu Cawapresnya nanti beliau berdua akan bicara